Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Bapak Ibu saya akan lanjutkan sedikit Sebelum kita nanti ke Waktu untuk kita diskusi Jadi sebenarnya Konsep tentang organik Itu adalah tadi saya katakan Teratur dan seimbang Bapak Ibu pegang Peraturan ini Karena apa? Organik itu bukan masalah Pakai peptisida, pakai kimia Tetapi organik itu Adalah teratur dan seimbang Dari mana kata organik Yang sebenarnya Bapak Ibu Organik itu berbicara Tentang organism Organism Yang semakin lama Dia akan hidup Dan semakin lama Dia akan berkembang Dengan membentuk mata rantai Masing-masing Contoh Contoh Tadi saya sampaikan Ini ada sekalian kasus ya Untuk Bapaknya yang dari Merauke atau dari Malang Pak kita nyebutnya Malang timika Oh malang timika Oke Ini saya tunjukkan Sebagai kasus contoh Soalnya sebelum nanti Pasti bertanya Sekarang saya jawab dulu Sebagai salah satu kasus Bapaknya punya 200 induk Kambing 200 ini sudah termasuk Middle Bapak Ibu Kalau di teori saya Orang pelihara 100 ekor 0 sampai 100 itu Sulit Yang kedua 100 Eh sorry 0 sampai 100 itu gampang 100 sampai 1000 Sulit Di atas 1000 Gampang Karena kapasitasnya Sudah berbeda Nah Bapak ini Pak minta maaf Bapak di fase middle Ini Paling sulit Sampai jumlah Populasi seribu Itu sulit Karena apa Bapak harus mengatur Tentang konsep SDM Bapak harus mengatur Tentang konsep Manajemen pakan Dan kesehatan Nah saya kan Saya kan pengen Saya kan mulai Membahas tentang ini dulu ya Dari 200 induk Kambing Bapak sudah keluarkan Karyawan Tiga orang Pak ya Tiga orang Kali seratus ribu Berarti ada Tiga ratus ribu Per hari Atau Sembilan juta Per bulan Ini sebagai Fake cost Sudah biaya Pasti Harusnya Kalau Bapaknya Sudah punya 200 Ini harusnya Bisa punya Penghasilan 30 juta Per bulan Dari mana 30 juta Per bulan Ini teori Kambing Bapak Ibu Jumlah induk Dibagi tujuh Itu adalah Penghasilan Dengan asumsi Anakan kambing Hanya dijual Di harga Satu juta Per ekor Karena Pak kambing Akan beranak Tiap Tujuh bulan Sekali Nah Kalau cara Seperti ini Bapak akan Cuman untung Anggap saja 20 juta Per bulan Ini adalah Cara Pebisnis Biasa Tetapi Di dalam Konsep Integrated Farming Di dalam Konsep Kami Ini sudah Betul Ini sudah Hebat Tetapi Mari kita Bandingkan Sama-sama Gara-gara Saya punya 200 ekor Kambing Yang Setiap Hari Makanya Kambing Itu rata-rata 4 sampai 5 kilo Anggap saja 4 kilo Berarti Setiap Hari Ada 800 kilo Hijauan Maka Saya tanam Jagung Ini rumusnya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Boleh bukukan Boleh bagukan Ini tidak akan Bereset 800 kilo Batang jagung Itu identik Dengan 4 biji Per kilo Kalau jagung Besar Kalau jenis-jenis Jagung Ya cukup Besarlah ya Berarti Tanaman Yang Bapak-Ibu Sedihakan Adalah 3200 Batang Ini wajib Tetapi Kan tanaman itu Tidak selalu hidup Tanaman ada yang juga Mati Karena itu Saya tambahkan Jadi yang kita tanam Bisa jadi 4000 Batang Perhari Yang kita tanam Adalah Jagung muda Kenapa kok Jagung muda Karena batangnya Gol utamanya Adalah Untuk Kambing Jagung muda Di Malang Kira-kira Harga berapa Pak Satu biji Ya Satu Satu buah Satu buah Jagung muda Bukan Itu kan Tebonya Belum pernah Beli jagung Ibu-ibu yang pernah Beli jagung muda Ada Jagung sayur Jagung muda Jagung bakar Itu Berapa 4000 Itu sekilo Atau seberapa Janganlah Kita buat Asumsi Seribu Boleh Murah Atau Standart Ingat Konsepnya Buat Yang Baik Jual Yang Saya tanam 4000 Batang Yang kurang Lebih Akan Menghasilkan 3000 Biji Perhari Ini Perhari Jadi hasilnya Jagungnya Cuma 3000 Aja Ada yang Buah Ada yang Tidak Buah Ada yang Jelek Ada yang Tidak Seandainya Ini Saya jual Dengan Harga 1000 Berarti Pendapatannya Perhari Berapa 3 Juta Terus Yang Kedua Ini Dari Jagungnya Berarti Kalau Saya Bisa Jual Jagungnya Tebonya Gratis Atau Beli Nah Sekarang Kita Hitung Seandainya Kali 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 Satu Bulan Berarti Satu Bulan Dapatnya Berapa Enak Mana Untung 20 Juta Atau Untung 90 Juta Tanpa Biaya Oke Saya Hitungkan Tenang Saja Tenang Saja Tenang Saja Seandainya Gini Pak Kalau Saya Sewa Dulu 5 Tahun Beli Kenapa Kalau Saya Katakan Sewa Dulu 5 Tahun Beli Saya Mau Tanya Lagi Gara Gara Setiap Hari Pakannya Itu 800 Kilo Kira Kira Kotoran Kambingnya Berapa Kilo Ya Hampir 800 Kilo Kotoran Kambing Anggap Hanya 800 Kilo Kencingnya Kambing Berapa Liter 200 Liter Urin Kambing 200 Liter Nah Seandainya Bapak Ibu Olah Ini Menjadi Pupuk Horti Untuk Tanamannya Bapak Ibu Ini Saya Butuhkan Sebentar Luasnya Dulu Satu Hari Tanam 4000 Batang Satu Meter Persegi Bapak Ibu Dengan Cara Kami Itu Berisi 15 Tanaman Berarti Anggap Kita Hitung 10 Tanaman Yang Bagus Berarti Kalau Setiap Hari Tanam 4000 Butuh Tanah Luas Berapa 4000 Dibagi 10 400 Meter Persegi Umurnya Jagung Muda Antara 70 Sampai 80 Kita Hitung 80 Berarti Luas Tanah Berapa 32 0 32 32 3,2 Hektar 4 Hektar Karena Apa Karena Kambingnya Banyak 4 Hektar Nah Seandainya Sewa Seandainya Sewa 4 Hektar Satu Tahun Berapa Sewa Di Sana Per Meter Per Tahun Berarti 20 Juta Setahun Berarti Kalau 4 Hektar Berarti Sewanya Berapa Pak 80 Juta Per Tahun Betul Sewanya 80 Juta Per Tahun Apa Tidak Betul Pak Malang Mahal Tidak Semua Daerah Gitu Kalau Apalagi Bapak Masuk Di Daerah Madiun Ponorogo Untuk Tanaman Padinya Rata-rata Sama 20 Juta Per Hektar Umum Itu Tidak Semua Daerah Kalau Tanahnya Tandus Kayak Di Banyuwangi Ini Balaupun Banyak Air Tapi Tanahnya Murah Satu Hektar Cuman 7 Juta Yang Semua Tergantung Ke Kondisi Kalau Tebu Lebih Murah Lagi Jadi Seandainya Satu Tahun 80 Juta Untuk Satu Tahun Ini Dipotong Biaya Berapa Lama Pak Kan 90 Juta Satu Bulan Berarti Cuman Butuh Waktu Pengembalian Sewa Berapa Lama Satu Bulan Saja Bagaimana Sewanya Pak Lunas Atau Tidak Lunas Terus Yang Kedua Bapak Ini Punya Produksi Pupuk Setiap Hari Satu Ton Satu Hektar Bapak Ibu Kalau Setiap Bulan Berarti Berapa Ini Sorry Satu Ton Kalau Satu Bulan Berarti Ada 30 Ton Pupuk Seandainya Bapak Ibu Luar Biasa Baik Sama Tanah Setiap Hektar Dipupuk 5 Sampai 10 Ton Per Tahun Ini Sudah Luar Biasa Suburnya Jagungnya Berarti Bupuknya Pupuk Hanya Sekitar 40 Ton Ini Satu Bulan Dapatnya 30 Ton Berarti Untuk Pupuk 40 Ton Butuh Berapa Bulan Anggaplah 2 Bulan Oke 2 Bulan Kerja Bakti Pupuk Tidak Dijual Tetapi Untuk Diberikan Ke Sawah Untuk Pupuk Jagung Kembali Sekarang Berarti Bapak Punya Produksi Pupuk Tidak Kira-kira Habis Ini Punya Seandainya Seandainya Gara-gara Bapak Punya Tanaman Jagung Dipupuk Sendiri Dipakai Sendiri Kira-kira Orang Lihat Tidak Tanamannya Bapak Apalagi 4 Hektar Bapak Ibu Kalau Hari Ini Pulang Dari Sini Bapak Ibu Membuat Pabrik Pupuk Percayalah Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mau Beli Pupuk Bapak Ibu Betul Kan Karena Tidak Di Percaya Tetapi Ketika Bapak Ibu Praktek Setelah Dipraktekkan Tahu Hasilnya Dan Dilakukan Hampir Setiap Hari Terus Menerus Maka Orang Minimal Akan Tanya Pupuknya Yang Dipakai Apa Seandainya Bapak Baik hati Pakai 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 Satu Hektar Tanam Jagung Pupuknya Satu Juta Sudah Satu Hektar Satu Juta Bapak Kasih Lima Ton Murah Atau Tidak Kira-kira Tapi Saratnya Ambil Sendiri Di Gudang Lima Ton Satu Juta Jadi Satu Bulan Dari Pupuk Saja Ini Tiga Puluh Ton Dibagi Lima Pak Enam Hektar Ini Sudah Cukup Untuk Gaji Karyawan Tapi Seandainya Mau Bapak Bisnis Pupuk Horti Dihargai Satu Kilo Seribu Ini Standart Ya Pak Berarti Setiap Hari Pendapatan Dari Kotoran Berapa Rapan Ratus Ribu Seandainya ZPT KC Untuk Cairnya Bapak Jual Baik Hati Bapak Jual Sepuluh Ribu Sepuluh Ribu Kali Dua Ratus Ketemu Berapa Bapak Ibu Dua Juta Ketemu Berapa Ini Anggap Dua Juta Lapan Ratus Dua Juta Orang Murah Sehari Kira 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 Kalau Dengan Cara Ini Kambing Ada Harganya Atau Tidak Yang Bapak Lihat Sekarang Kambing Atau Pakannya Atau Pupuknya Tidak Bisa Ini Sekitiga Beruang Yang Pertama Ada Ternak Betul Ya Yang Pertama Ada Ternak Yang Kedua Ada Pakan Yang Ketiga Ada Pupuk Semua Sistem Organik Teratur Dan Seimbang Yang Menjadikan Petani Kita Tidak Mau Maju Bapak Ibu Adalah Mereka Main Sepotong Tanam Jagung Jagung Sendiri Pupuknya Beli Tanam Kambing Pelihara Kambing Pelihara Kambing Sendiri Pakannya Beli Buat Pupuk Tidak Mau Karena Pupuk Sulit Jualnya Betul Ata Betul Kalau Membuat Sendiri Tidak Percaya Kenapa Karena Efeknya Lama Nah Karena Itu Saya Minta Tolong Kalau Mau Bisnis Di Sektor Pertanian Tidak Bisa Sendiri Harus Setali Tiga Uang Ini Rumus Bapak Ibu Pribahasa Setali Tiga Uang Gimana Ceritanya Tidak Uang Tidak Mudah Digoyahkan Kalau Sudah Mentuk Sekitiga Ini Tidak Akan Bisa Goyah Kokoh Jadi Ternaknya Bukan Lagi Yang Utama Jagungnya Tidak Bisa Sendiri Karena Butuh Pupuknya Pupuknya Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Bilang Kambing Kita Jadi Apa Jadi Pabrik Pupuk Fungsinya Kambing Di Sini Apa Buka Mulut Masukkan Jagung Keluarnya Pupuk Coper Terus Yang kedua Tanam Jagung Untuk Apa Untuk Demnya Bapak Ibu Demplot Bapak Ibu Bukti Percobaannya Bapak Ibu Dengan 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 Cara Ini Pupuknya Akan Menjadi Besar Pakannya Akan Menjadi Besar Ternak Akan Menjadi Banyak Kira-kira Kalau Dengan Cara Ini Berjalan Bapak Ibu Tambah Besar Tambah Kecil Terpaksa Jadi Kaya Loh Pak Ini Kan Enak Pak Dari 200 Kalau Dari 2 Ya Kurangi Nolnya Saja Kan Banyak Orang Sering Kali Berkata Begini Ke Saya Loh Pak Kalau Gini Modalnya Butuh Besar Bukan Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Uang Seandainya Cuma Main Dua Ekor Saja Ini Cuma Beda Waktu Saja Betul Atau Tidak Ada Orang Protes Loh Pak Kalau Ini Jadi Milyardernya Kan Lama Saya Sebentar Seandainya Paling Lama Tiga Empat Tahun Ada Orang Komplain Ke Saya Pak Saya Jadi Milyarder Kalau Dari Kami Kalau Hitungan Saya Enam Tahun Bapak Ibu Jadi Milyarder Banyak Orang Komplain Kok Lama Sekali Enam Tahun Saya Kaget Bapak Saya Balik Tanya Dia Umurnya Berapa Umur Saya Sudah 40 Tahun Sudah Jadi Milyarder Atau Belum Belum Saya Kasih Jalan Kalau Tidak Mau Pernah Dengar Teori Saya Yang Kambing Satu 6 Tahun Jadi Milyarder Sudah Hafalkan Diulang Baik Saya Ulang Itu Konsepnya Satu Itu Bukan Masalah Jadi Milyarder Atau Bukan Bapak Ibu Bapak Ibu Bukan Pertan Kambing Betul Kan Belum Kenal Bahasa Kambing Kan Jadi Nomor Satu Karena Belum Kenal Bahasa Kambing Bapak Ibu Wajib Beli Cuma Satu Ekor Jangan Separuh Itu Sate Apalagi Cuma Kepalanya Saja Itu Gule Beli Satu Ekor Utuh Hidup Jantan Atau Betina Bebas Yang Penting Murah Seandainya Ini Tapi Keren Saya Ngajari Teori Ini Sepuluh Empat Belas Tahun Yang Lalu Itu Harganya 500 Ribu Berarti Kambing Ini Tidak Mengalami Masa Inflasi Hari ini Juga Tetap Sama Ternyata Jadi Beli Anaan Kambing Yang Harganya 500 Sampai 1 Juta Maksimal Ini Usianya Sekitar 6 Bulan Cempe Setelah 6 Bulan Kita Pelihara Kita Akan Jual Di Kisaran Harga 1 Juta Sampai Harga 2 Juta Wajar Atau Tidak Kira Kira Wajar Rumusnya Adalah Beli 1 6 Bulan Jadi 2 Ini Rumusnya Ini Masih Rugi Sebenarnya Tetapi Kalau ini Bapak Ibu Kerjakan Dengan Serius Percayalah Jadi Miliadur Terlalu Gampang Saya Teori Ini Saya Temukan Di Pedalaman Nias Ketika Saya Harus Ngajar Saya Bapak Ibu Selama Ini Sebelum Saya Buat Pelatihan Berbayar Saya Masuk Ke Desa Masuk Ke Pedalaman Pedalaman Daerah Yang Tidak Mungkin Mereka Bisa Undang Saya Datang Kesana Disana Ini Betul Betul Desa Pelosok Ada Cuma 7 Kaka Sudah Terpencil Betul Saya Dijemput Dari Bandara Naik Bentor Turun Dari Bentor Itu Di Jembatan Terakhir Itu Aja Pakai Dorong Bentor Karena Tidak Kuat Betul Ya Bapak Ibu Setelah Sampai Di Jembatan Terakhir Dia Bapak Kita Sampai Disini Terus Bapak Jalan Kaki Dekat Akhirnya Malam Saya Kumpulkan Sebelumnya Saya Betul Mencari Inspirasi Apa Yang Saya Bagikan Buat Mereka Tapi Gara Gara Apa Bayangkan Sekarang Saya Tanya Di Tengah Hutan Kelihatan Apa Hijau Atau Apa Kira Kira Hijau Karena Isinya Cuman Hutan Kalau Hutan Kalau Pelihara Kambing Mudah Atau Susah Akhirnya Besoknya Saya Kasih Uang Saya Suruh Beli Kambing Teori Ini Saya Temukan Di Sana Pak Nanti Saya Minta Tolong Besok Pagi Bapak Cari Kambing 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 Dipelihara Saya Ajarin Buat Kandang Saya Tiga Hari Di Hutan Ini Saya Buat Bedengan Juga Seperti Sama Buat Pupuk Dan Sebagainya Sambil Buat Kandang Kambing Setelah Kandang Kambing Selesai Semua Sudah Tanam Semua Baru Saya Tinggal Pulang Nah Berapa Tahun Kemudian Saya Bersyukur Sekali Bapak Ibu Kambing Tambah Banyak Itu Senang Tapi Salah Konsep Salah Konsep Pak Kambing Saya Jual Kenapa Saya Sayang Dengan Kambing Salah Lagi Saya Minta Tolong Kalau Kambingnya Cuman Satu Sampai Cuman Dua Puluh Empat Jangan Disayangi Kambingnya Jual Belikan Lagi Jual Belikan Lagi Belum Waktunya Kalau Satu Sampai Dua Puluh Empat Kita Pelihara Induk Dan Dianakkan Nggak Cukup Untuk Makan Nanti Ketika Ada Kebutuhan Mendesak Pasti Kambingnya Dilipat Betul Atau Tidak Betul Jadi Kalau Ini Bisnis Tujuannya Bisnisnya Apa Pelihara Satu Besar Dijual Dibelikan Lagi Kecil Kecil Dapat Dua Goalnya Bapak Ibu Bukan Masalah Membesarkan Saja Goalnya Adalah Supaya Bapak Ibu Kenal Dengan Dunia Perkambingan Oh Iya Minta Maaf Dunia Perkambingan Dunia Persapian Dunia Perayaman Isinya Mafia Semua Bapak Ibu Betul Atau Tidak Kalau Bapak Ibu Bukan Pemain Lama Jualan Kambing Di Pasar Itu Kayak Orang Main Sepak Bola Tendang Sana Tendang Sini Tendang Sana Akhirnya Tidak Ada Harganya Betul Atau Betul Betul Saya Juga Sudah Mengalaminya Bapak Ibu Karena Itu Konsep Paling Gampang Sepele Ketika Kenal Dengan Pedagang Kambing Bilang Ke Mereka Ini Kamu Bawa Tapi Bawakan Dua Sudah Kita Jadi Budaknya Dulu Tidak Masalah Kan Ada Pepatah Kalau Bapak Ibu Menjadi Besar Harus Jadi Melayan Jadi Hamba Hamba Kita Tidak Enak Kita Cuma Disuruh Membesarkan Kambing Orang Betul Atau Tidak Yang Untung Banyak Pedagangnya Atau Bapak Ibu Tidak Masalah Itu Sekolahnya Bapak Ibu Tapi Ada Tapi Kalau Bapak Ibu Lolos Dalam Waktu Tiga Tahun Kambingnya Bapak Ibu Sudah Bukan Lagi Satu Dua Sudah Jadi 64 Tiga Tahun Bagi Saya Dalam Waktu Sakral Waktu Untuk Sekolah Bapak Ibu Karena Itu SD Tidak Tiga Tahun Tiga Tahun SMP Tiga Tahun SMA Tiga Tahun Kuliah Tidak Tiga Tahun Kenapa Saya Katakan Sakral Jadi Bulan Pertama Saya Pilih Hara Satu Bulan Keenam Saya Jadi Dua Bulan Kedua Belas Saya Jadi Empat Bulan Kedelapan Belas Jadi Delapan Bulan Kedua Puluh Empat Jadi Enam Belas Bulan Ketiga Puluh Jadi Tiga Dua Bulan Ketiga Enam Jadi 64 Disini Pilih Bapak Ibu Mau Terus Menjadi Pengemukan Atau Bapak Ibu Berubah Ke Breeding Kalau Ke Breeding Sudah Lumayan Penghasilan Sekitar 9 juta Perbulan Sudah Cukup Coba Bayangkan Orang Cari Gaji 9 juta Hari ini Susah Atau Tidak Kenapa Tidak Ada Yang Lamar Ke Kambing Loh Pak Lama Waktunya Tiga Tahun Sebentar Orang Kuliah Tidak Cukup Tiga Tahun Betul Atau Betul Setelah S1 S2 Setelah S2 S3 Belum Tentu Bisa Kerja Indonesia Hari ini Mencapai Puncak Pengangguran Dilulusan Sarjana Orang Tuanya Daripada Anaknya Nganggur Di rumah Ya sudah Kamu Masuk SMA Setelah Lulus SMA SMA Sekarang Sudah Masih Kebutuhan Dasar Lulus SMA Sudah Kamu Kuliah S1 S1 Belum Dapat Kerjaan Masih Nganggur Lagi Sudah Kamu Daripada Nganggur Kuliah Lagi S2 Kuliah Lagi S3 Setelah S3 Dia Mau Ngelamar Pekerjaan Minder Bapak Padahal Kalau mereka Mau Sekolah Sendiri Di rumah Ini Sekolah Sendiri Memang Tidak Bergengsi Apa Pekerjanya Ngarit Minta Maaf Bukan Masalah Ngarit Tetapi Kalau Sudah Tahu Sistem Kambing Ini Bukan Untuk Kambing Saja Walaupun Di Angka 64 Pun Ini Dari Kambing Anggap Acar Dapat 9 Juta Per Bulan Bapak Ibu Bukan Masalah Ini Ini Saya Kasih Contoh Saya Dulu Tahun 2005 2006 Saya Punya Murid Tahun Itu Pekerjaan Saya Setiap Hari Saya Keliling Ke Desa Kelompok Tani Ini Di Mojokerto Di Mojokerto Ada 300 Desa Saya Puteri Setiap Hari Hampir Saya Selesaikan Setahun Saya Ngajari Orang Untuk Bertani Organik Terus Ada Salah Satu Orang Waktu Itu Dia Minder Karena Pekerjaannya Cuman Buruh Angon Buruh Angon Kambing Orang Kaya Orang Miskin Rumahnya Itu Dandil Tahu Andil Andil Itu Saluran Sungai Disitu Ada Tanah Gundukan Untuk Mencegah Banjir Rumah Di Sana Berarti Bukan Tanah Pribadi Betul Tanah Pengairan Dia Tinggal Disana Dengan Kambingnya Dan Istrinya Setelah Dia Dengarkan Saya Ngajar Ternyata Dia Melakukan Tindakan Yang Spektakuler Besoknya Kambingnya Orang Dikembalikan Semua Dia Tinggal Ambil Kambingnya Sendiri Waktu Itu Cuman 24 Ekor Kambingnya Dia Bagianya Dia Terus Dia Dengan Bangga Setelah Tiga Tahun Tidak Ketemu Saya Minta Maaf Dia Ketemu Saya Nyari Rumah Saya Katanya Tiga Tahun Ini Sama-sama Di Mojokerto Padahal Ya Pas Rezekinya Dia Ketemu Rumah Saya Dia Turun Dari Sepeda Ter Bapak Bapak Terus Bapak Bapak Siapa Pak Saya Berterima Kasih Sebentar Siapa Dia Bilang Saya Tiga Tahun Lalu Saya Dengarkan Bapak Ngajar Tentang Pertanian Bapak Tidak Lihat Saya Karena Saya Di Luar Ya Betul Terus Habis Gitu Sekarang Gaji Saya Perbulan Tujuh Juta Saya Kerja Itu Sehari Cuma Dua Jam Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Sekarang Saya Sudah Punya Rumah Sekarang Saya Sudah Punya Toko Di Pasar Dia Megang Jupiter MX Terbaru Dipukul Jupiter Ini Sepeda Saya Beli Cash Tidak Kredit Saya Betul Bangga Sekali Saya Cuman Waktu Itu Berpikir Begini Saya Sudah Ngajar Ribuan Orang Seandainya Semua Murid Murid Saya Berhasil Seperti Dia Indonesia Segera Makmur Bapak Ibu Betul Atau Betul Kira Kira Saya Kok Cuman Dia Apanya Di Luar Ruangan Lagi Ini Terulang Terulang Lagi Terulang Lagi Terulang Lagi Yang Di Telomoyo Ada Menyebut Kalau Bapak Ibu Nonton Youtube Murid Yang Gimana Nyebutnya Dia Murid Yang Terbuang Bukan Terbuang Murid Pokoknya Murid Di Luar Itu Bapak Ibu Intinya Jadi Dia Tidak Pernah Walaupun Dia Dia Ngerjakan Tanah Saya Dia Tidak Berani Ikut Sekol Pelatihan Di Dalam Dia Oh murid Yang Terpendam Dia Cuman Dengar Saja Dia Melakukan Dengan Konsep Penghasilan Harian Terus Akhirnya Kan Dia Saya Sengsarakan Kerjaannya Banyak Terus Akhirnya Saya Bilang Belakang Dia Bilang Begini Saya Ini Mau Ngabdi Kenapa Saya Ikut Pak Bayu 6 Bulan Itu Hutang Saya Ratusan Juta Lunas Terus Saya Tanya Lagi Sebentar Utang Lunas Gimana Caranya Saya Dulu Jualan Sayur Sehari Cuman 4 Kilo Sekarang Ini Dari Mana Mana Cari Sayur Ke Saya Berdoa Begini Yang lainnya Juga Sukses Seperti Dia Itu Yang Nyebut Begini Dengan Seribu Meter Gaji Seperti Bupati Jadi Pak Jangan Takut Jadi Bupati Jangan Ambil Gajinya Kalau Perlu Biar Ngajari Politikus Di Indonesia Gajinya Bapak Harus Cari Sendiri Dan Mengabdi Itu Yang Paling Penting Jangan Masuk Politik Untuk Cari Uang Jangan Sekali Tapi Masuklah Politik Untuk Memberi Dan Mengubah Perpolitikan Indonesia Ya Minta Tolong Pak Saya Lanjutkan Ke Kambing Kalau Bapak Ibu Sudah Sampai Di Level 36 Bulan Bapak Ibu Silahkan Pilih Breeding Atau Pembesaran Kenapa Kok Begitu Seandainya Pak Saya Masih Mau Pembesaran Boleh Berarti Disini Bapak Ibu Temur 42 48 54 60 66 72 Jadi Disini Ada 128 256 512 1024 2048 4096 Saya Minta maaf Yang muda-muda Yang masih Jangan minder Walau punya Kambing Biar Dihina orang Tapi Kalau mau Konsekuen Serius Lakukan Lupa Kalau hidup Kalau mati Dikubur Tenang saja Saya Sudah Melewatinya Jamannya Nabi-Nabi Dulu Bapak Ibu Mereka Kaya Apanya Disebut Kaya Itu Kaya Apanya Kaya Ternak Kambing Itu Bapak Ibu Belajar Untuk Menjadi Pemimpin Jadi Penggembala Percayalah Bapak Ibu Ketika Pelihara Kambing Sebenarnya Kita Bukan Melihara Kambing Itu Sedang Mengolah Hati Kita Sendiri Kalau Ada Kambing Yang Nakal Kira-kira Diapakan Pak Kalau Bapak Ibu Berhasil Menjadi Peternak Bapak Ibu Datang Domba Domba Itu Mengenal Suaranya Bapak Ibu Tidak Usah Ngasih Makam Bapak Ibu Datang Sudah Antri Hormat Betul Atau Betul Tapi Kalau Seorang Pencuri Yang Datang Kambing Lari Atau Tidak Lari Kalau Bapak Ibu Mau Menjadi Pemimpin Pemimpin Daerah Atau Pemimpin Dimanapun Belajar Pelihara Pemimpin Karena Apa Ketika Kita Pelihara Kambing Sebenarnya Kita Sedang Belajar Menjadi Seorang Pemimpin Setuju Disini Silahkan Pilihan Bapak Ibu Mau Sekolah Tiga Tahun Dapat 64 Atau Bapak Ibu Terus Menjadi Pedagang Dapat 4.000 4.000 Itu Kali Harga 1.4 juta Ada Orang Komplain Ke saya Tanahnya Siapa Melihara 4.000 Betul Mampu Kita Pelihara Kambing 4.000 Sendiri Tidak Mampu Ketika Disini Bapak Ibu Mulai Punya Pasukan Satu Orang Pegang 60 Satu Orang Pegang 60 Satu Orang Pegang 60 Lagi Sehingga Apa Bapak Ibu Menjadi Pemimpin Yang mudah Mudah Jangan Menyerah Teori Ini Saya Buat Ketika Saya Masih Berusia 30 Tahunan Walaupun Menyakitkan Bapak Ibu Setelah Kambing 400 Mati Mati Sekaligus Masa Ampun Sakitnya Disini Dari Perjuangan Dari Satu Ekor Dua Ekor Mulai Hari Itu Konsep Saya Tentang Ternak Berubah Pada Waktu Saya Masih Ada Ambisi Gara Gara Saya Kepingin Jadi Milyarder Ketika Ambisinya Saya Tertaruh Saya Cuman Sudah Hidup Terserah Mati Terserah Yang Penting Saya Kasih Makan Sudah Selesai Karena Apa Makan Kita Bukan Dari Kambing Saya Coba Saya Hitungkan Sedikit Kalau Yang 64 Jangan Sepilingkan Bapak Ingat Rumusnya Ini Jangan Dirubah 64 Setiap Hari Butuh 4 Kilo Pakan Ketemu Berapa Ini 240 Ditambah 16 Anggap 250 Kilo Oke Setiap Hari Jangan Dirubah Ini Pakan Yang Dibutuhkan Terus Setiap Kilo Itu 4 Jagung Berarti Ketemu Seribu Batang Seribu Batang Bapak Ibu Tidak Semua Buah Kasih Korelasi Sekitar 20% Berarti Yang Ditanam 1200 200 Itu Cadangan Hidup Dan Mati Nah Yang Bapak Ibu Menghasilkan Anggepaja Dari Seribu Tidak Semua Kan Buah Dari Seribu Ini Anggepaja Yang Buah Cuman 700 Betul Ya Supaya Apa Bapak Ibu Ngitungnya Gampang Setelah 700 Dikalikan Seribu Setiap Hari Dapat 700 Ribu Kalau Setiap Hari 700 Ribu Tanpa Disuruh Satu Bulan Sudah 21 Juta Kambingnya Cuman Dapat 9 Juta Jagungnya Dapat 21 Juta Kalau Kotorannya Juga Sama Seperti Tadi Bahagia Plihara Kambing Wah Kalau Gitu Saya Tidak Jadi Plihara Ayam Pak Saya Plihara Kambing Sabar Belum Selesai Materinya Seandainya Sekarang Pak Daerah Saya Ini Panas Tidak Ada Rumput Yang Warnanya Hidau Yang Ada Itu Adalah Batu Yang Ada Itu Adalah Pasir Mau Plihara Kambing Tidak Kira-kira Kalau Begitu Tidak Akan Kenapa Tidak Akan Tanah Tidak Memenuhi Syarat Karena Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Tanah Kritis Ini Hukum Saya Buat Ini Kalau Saya Bilang Hukum Itu Rambu Rambu Tidak Boleh Dilawan Seandainya Bilang Pak Tanah Saya Tidak Hujan Kering Kerontang Tidak Ada Air Itu Masalah Atau Berkah Masalah Saya Ulangi Lagi Pak Tanah Saya Kering Kerontang Tidak Ada Air Itu Tanah Bermasalah Atau Tidak Kira-kira Kalau Bapak Ibu Kepingin Jadi Pemimpin Dan Menjadi Orang Besar Carilah Tanah Yang Sulit Ditanami Karena Apa Ketika Bapak Ibu Bisa Menanam Di Sana Saya Yakin 100% Bapak Ibu Akan Menjadi Raja Di Sana Menjadi Pemimpin Di Sana Tanpa Disuruh Caranya Bagaimana Begini Seandainya Tanah Ini Seperti Ini Mesti Ada Miring Sedikit Minta Tolong Sepertiga Jadikan Kolam Kenapa Kita Harus Kolam Karena Satu Hujan Itu Rezeki Atau Masalah Yakin Yang Konyol Kan Satu Katanya Hujan Itu Berkah Katanya Hujan Itu Rezeki Begitu Hujan Tidak Ada Yang Nampung Terus Habis Gitu Teriak Loh Ini Gimana Tau Tanah Tidak Ada Airnya Yang Disalahkan Siapa Bestia Allah Tobat Manusianya Yang Kurang Cerdas Paham Masa Saya Disini Yang Harus Kita Lakukan Kalau Tau Tanah Kita Tandus Tanah Kita Tidak Ada Air Minta Tolong Buatkan Kolam Tujuannya Untuk Kolam Apa Kolam Itu Adalah Kehidupan Kolam Itu Adalah Kehidupan Seandainya Bapak Ibu Yang Dua Per Tiga Bapak Ibu Terserah Tanami Kalau Tanahnya Tadi Saya Kasih Rambu Batu Pasir Kira Kira Apa Yang Bisa Hidup Di Atas Batu Dan Di Atas Pasir Lumut Apalagi Kira Kira Ada Yaitu Kacang Tanah Sudah Kalau Bapak Ibu Saya Kasih Ekstrim Ini kan Ekstrim Betul Kan Kacang Tanah Bisa Tumbuh Atau Tidak Bisa Terus Yang Kedua Sepanjang Musim Penghujan Tanami Kacang Tanah Setelah Musim Kemarau Biar Masih Bisa Ditanami Tanami Tetap Kacang Tanah Lagi Kenapa Kacang Tanah Kita Buat Untuk Tanah Tanah Kritis Supaya Tanah Kita Jadi Subur Kenapa Kok Subur Kacang Tanah Itu Banyak Mengandung Akarnya Ada Risobium Yang Bisa Mengambil Nitrogen Dan Yang Kedua Dia Bisa Menghancurkan Batu Dan Pasir Lama Lama Tanah Ini Akan Menjadi Subur Kalau Saya Sudah Punya Kacang Tanah Berarti Pupuknya Dari Mana Untuk Ternak Apa Kira-kira Kalau Saya Sudah Plihat Tanam Hanya Kacang Kacang Tanah Kambing Betul Atau Tidak Kambing Unsurnya K Kacang Tanah Tidak Perlu N Karena Dia Mengambil N Dari Udara Kambing Dikasih Makan Kacang Tanah Mau Tidak Pasti Suka Terus Yang Kedua Gara-gara Saya Punya Air Disini Air Untuk Pelihara Apa Bapak Ibu Ikan Ini Air Seberannya Gratis Hanya Untuk Nyiram Tanaman Daripada Kolamnya Kosong Lebih Baik Kita Pelihara Ikan Oke Sekarang Saya Masuk Di Perikanan Tetap Konsepnya Setali Tiga Uang Ikan Perlu Makan Tidak Bapak Ibu Wajib Atau Tidak Pasti Betul Ya Makanan Ikan Aslinya Apa Bapak Ibu Lumut Terus Apalagi Plankton Terus Apalagi Tumbuh Tumbuhan Dalam Air Betul Apakah Makanan Ikan itu Konsentrat Itu Tahun 80an Keatas Makanan Ikan Yang Sebenarnya Bapak Ibu Adalah Pito Plankton Show Plankton Dan Tanaman Dalam Air Kalau Tidak Percaya Pergilah Ke Laut Saya Belum Pernah Ada Ada Orang Ngasih Makan Ikan Di Laut Bener Atau Bener Ikan Di Laut Itu Banyak Atau Sedikit Diambil Ribuan Tahun Masih Tetap Banyak Atau Sedikit Di Diambil Jutaan Kapal Habis Atau Tidak Kenapa Bukan Hanya Beranak Pinak Kalau Beranak Pinak Itu Wajar Siapa Yang Ngasih Makan Itu Ikan Kita Punya Ikan Tidak Besar Besar Kok Betul Atau Betul Karena Kita Memaksakan Kehendak Kita Karena Itu Saya Mengajarinya Aik Kita Tidak Usah Jadi Orang Pinter Kita Tetap Jadi Orang Bodoh Yang Cuma Bisa Berdoa Jangan Jadi Orang Ambisi Berarti Ketika Kita Punya Kolam Sisakan Sepertiga Ini Sebenarnya Salah Teori Saya Di Bumi Ini Dua Pertiga Itu Air Sepertiga Itu Darat Kalau Dua Pertiga Saya Jadikan Air Nanti Bingung Kita Tambah Nah Kayaknya Saya Salahkan Jadi Sepertiga Lagi Dari Kolam Bapak Ibu Buat Untuk Asola Tahu Asola Lihat Aja Di Internet Asola Ini Tujuannya Sebagai Apa Sebagai Pakan Pakan Ikan Bisa Pakan Bebek Bisa Pakan Ayam Bisa Pakan Kambing Bisa Sebagai Pupuk Bisa Loh Pak Kalau Tanahnya Kritis Tidak Ada Air Kok Kita Malah Buat Kolam Harus Kemarin Bapak Ibu Indonesia Krisis Betul Ya Mulai Tahun 2019 Gara Gara Covid Semua Pasukan Saya Saya Perintahkan Cuma Satu Di Saat Yang Lain Krisis Kalian Harus Membangun Konyol Atau Tidak Habiskan Semua Amunisi Untuk Membangun Kenapa Saya Harus Membangun Di Masa Krisis Setelah Masa Krisis Akan Masa Bahagia Betul Atau Tidak Orang Akan Bangun Kalau Normal Setelah Masa Bahagia Betul Atau Tidak Dan Minta Maaf Sudah Ketinggalan Setat Jadi Ingat Konsepnya Manusia Itu Saya Belajar Dari Orang Jepang Bapak Ibu Kalau Dikasih Orang Tiga Bekerja Itu Sambat Maka Dua Akan Dibuang Tinggal Satu Biar Tidak Bisa Sambat Betul Atau Betul Karena Sambat Ke Siapa Tidak Ada Temannya Betul Atau Betul Yang Kedua Di Saat Lahan Itu Kritis Paling Kritis Pecahkan Masalahnya Kalau Lahan Itu Tidak Ada Air Buat Air Percayalah Bapak Ibu Di Tanah Yang Paling Tandus Ketika Daerah Itu Minus Tidak Ada Air Ketika Bapak Ibu Bisa Ngupayakan Air Tanah Itu Akan Menjadi Daerah Paling Subur Apa Filosofinya Kalau Tanahnya Tandus Kira-kira Dikerjakan Orang Atau Tidak Berapa Tahun Tidak Dikerjakan Orang Bertahun Tahun Mungkin Berabad Betul Kan Ya Makanya Kalau Ketemu Tanah-tanah Yang Sunyi Tanah-tanah Yang Sepi Yang Tidak Produktif Belilah Kenapa Kok Begitu Harganya Pasti Murah Hanya Orang-orang Yang Punya Kemampuan Yang Bisa Mengolahnya Dan Disanalah Kuncinya Berkah Kenapa Kok Saya Katakan Kuncinya Berkah Saya Tunjukkan Seandainya Bapak Ibu Pernah Beli Asola Tidak Disini Ada yang Pernah Beli Asola Tidak Untuk Pakan Belum Ada Seandainya Peternak Yang Beli Pakan Pakan Ayam Dari Asola Harga Seribu Mahal Atau Murah Murah Seribu Murah Kan Betul Kan Kita Hitung Sama Sama Seandainya Sepertiga Ini Saya Jadikan Asola Semua Saya Tidak Usah Tanam Ikan Dari Satu Hektar Berarti Ada Tiga Ribu Betul Ya Tiga Ribu Tiga Ratus Anggap Baca Tiga Ribu Meter Rumusnya Asola Dibagi Delapan Itu ketemu Satu Kilo Empat Kali Dua Itu Lapan Itu Bapak Ibu Menghasilkan Satu Kilo Perhari Asola Berarti Kalau Tiga Ribu Dibagi Delapan Ketemu Berapa Anggap Aja Tiga Gitu Aja Ya Tiga Apa Ini Tiga Puluh Atau Tiga Ratus Ya Tiga Tiga Ratus Kilo Ini Saya Ajari Jadi Tuan Tanah Ini Cara Saya Kerja Kalau Saya Beli Tanah Di Tanah Tanah Kritis Ini Satu Hektar Paling Mahal Tiga Puluh Sampai Lima Puluh Juta Per Hektar Karena Apa Tidak Mungkin Bisa Dikerjakan Terus Habis Gitu Bapak Bilang Oh Ini Saya Ini Mau Mencari Tanah Yang Mau Saya Pakai Untuk Bertani Dikasih Sawah Betul atau Tidak Jangan Beli Sawah Lagi Habis Ini Karena Sawah Itu Mahal Pak Saran Saya Setelah Sekolah Di Sini Jangan Nyewa Sawah Yang Bagus Supaya Tidak 20 Juta Satu Tau Nyewa Tanah Yang Murah Karena Cuma Ditanami Jagung Nah Tujuannya Apa Bapak Ibu Saya Tunjukkan Seandainya Tiga ratus Per kilo Tiga ratus Kilo Per hari Kali harga Seribu Saja Ini Per hari Tiga ratus Ribu Per bulan Sudah Berapa Sembilan Juta Kalau Tanahnya Cuma Harga Lima puluh Juta Setahun Lunas Atau Tidak Bapak Ibu Ini Teori Saya Sewa Dulu Setahun Bayar Kemudian Syukur Syukur Bayarnya Dijijil Dua Kali Tiga Kali Lebih Bahagia Ada Orang Mengatakan Loh Pak Saya Tanam Padi Bangkrut Terus Ya Tangan Tanam Padi Kok Matanya Melihat Saya Dengan Serius Coba Bapak Ibu Fair Satu Hektar Satu Hektar Itu kan Sepuluh Ribu Meter Kalau Seandainya Saya Tanami Asola Semuanya Itu kan Ketemu 1,2 Ton Perhari Betul Ya Mari Disini ada Toilet Mas Kalau 1,2 Ton Sehari Kalau Harga Seribu Anggup Satu Ton Saja Setiap Hari Satu Juta Satu Panenan Padi Dapat Seratus Dua Puli Juta Tanam Padi Sampai Mabuk Bapak Ibu Cari Uang 120 Juta Tidak Mungkin Betul Ata Betul Lupa Kalau Saya Tanam Asola Nanti Siapa Yang Beli Ya Jangan Tanam Semua Satu Hektar Sekaligus Dulu Beliaralah Kambingnya Dulu Beliaralah Bebeknya Dulu Beliaralah Ayamnya Jadi Ketika Lahan Kritis Buat Kolam Ketika Buat Kolam Sepertiganya Buat Asola Asolanya Untuk Pakan Ikan Kalau Mau Akhirnya Dipakai Untuk Irigasi Tanamannya Setali Tiga Uang Oke Sekarang Setelah Asola Bapak Ibu Mau Ternak Apa Yang Mau Jadi Miliarder Bebek Ayam Tadi Sudah Belum Masih Belum Tadi Ayam Sudah Baik Tenang Santai Apa Puyo Baik Saya Jawab Puyo Dulu Yang Tidak Pernah Ditanyakan Orang Tahu Burung Puyo Telurnya Berapa Hari Dari Nol Sampai Bertelur Berapa Hari Puyo Ini Puyo Binatang Paling Sakti Puyo Itu Hanya Butuh Waktu 60 Hari Dari Telur Dia Menjadi Telur Paham Maksud Saya Bapak Ibu Beli Telur Hari Ini Bapak Ibu Tetaskan Dalam Waktu 60 Hari Telur Tadi Sudah Menjadi Telur Lagi Karena Dia Sudah Bertelur Itulah Puyo Kelebihannya Puyo Apa Yang Pertama Telurnya Adalah Banyak Sekali Mengandung Kolesterol Paling Baik Untuk Siapa Untuk Anak Anak Bapak Bapak Tolong Jangan Makan Telur Puyuh Tapi Tenang Daging Terbaik Sedunia Sebagai Obatnya Sakit Jantung Dan Obatnya Kolesterol Adalah Dagingnya Burung Puyuh Gimana Beda Jadi Telurnya Itu Bagi Orang Dewasa Masalah Tapi Bagi Anak Meningkatkan Kecerdasan Tapi Dagingnya Bagi Orang Dewasa Adalah Obat Sakit Jantung Jadi Kalau ada Pasien Saya Yang Sakit Jantung Terus Habis Gitu Dia Selalu Nawar Pak Masa Saya Tidak Boleh Makan Daging Daging Boleh Satu Daging Puyuh Daging Bebek Berlemak Daging Ayam Kalau Beli Ayam Boiler Berlemak Juga Kalau Ayam Kampung Ayam Kampungnya Dikasih Kosentral Di Kandang Baterai Berlemak Juga Ada Lagi Ikan Kadang Orang Tidak Suka Tapi Kalau Burung Puyuh Pasti Bagus Untuk Jantung Nah Pelihara Puyuh Puyuh Itu Bapak Ibu Pengalaman Yang Tidak Pernah Saya Lupakan Wah Ibu Sekarang Sudah Jamannya Internet Ibu Ketik Kandungan Daging Puyuh Keluar Semuanya Gini Beda Kita Dulu Jaman Dulu Bapak Ibu Sekolah Itu Belum Ada Internet Betul Sehingga Kita Guampang Dibohongi Orang Tapi Kalau Sekarang Tidak Mudah Orang Dibohongi Karena Dambah Google Yang Sangat Pinter Betul Betul Jadi Saya Tidak Jelaskan Saya Minta Maaf Tidak Jelaskan Kandungan Detail Karena Kandungan Detail Itu Bapak Ibu Bisa Baca Di Internet Selesai Tinggal Ketik Kandungan Daging Puyuh Untuk Jantung Jelaskan Nah Saya Kan Jelaskan Puyuh Bapak Ibu Puyuh Ini Bagi Saya Adalah Binatang Yang Luar Biasa Saya Belihara Puyuh Pertama Kali Cuma 300 Ekor 300 Ekor Itu Bapak Ibu Setiap Hari Telurnya Kurang Lebih Sekitar 260 Sampai 280 Puncak nya Pakannya Dia Setiap Hari Antara 30 Sampai 50 Gram Perekor Perhari Puyuh Ini Adalah Salah Satu Ternak Bapak Ibu Yang Berkembang Sangat Cepat Jadi Pakan Utamanya Apa Pakannya Puyuh Dari 30 Sampai 50 Gram Ini Terdiri Tetap Ada Jagung Terus Habis Gitu Ada Dedak Dan Kalau Mau Pakai Asola Ini Kalau Mau Buat Konsentrat Sendiri Terus Yang Kedua Apa Kelebihannya Puyuh Begini Ceritanya Seandainya Seandainya Saya Mengambil Setiap Hari Dari Telur Yang Ada Hanya 10% Yang Saya Tetaskan Maka Bapak Ibu Dari Puyuh 300 Ini Minta Maaf Ini Pun Cepat Jadi Milyader Tunjukkan Caranya Jadi Setiap Hari Saya Ambil Anggaplah 25 Kalau Satu Bulan Berapa Bapak Ibu Anggap Baca Yang Netas Dan Hidup Tinggal 400 Atau 500 Dari 500 Ada Jantan 250 Bulan Pertama Punya Induk Cuma 300 Bulan Ketiga Kita Sudah Punya Induk 300 Ditambah Dengan 250 Anggaplah Sudah 500 Disini Bulan Ke Empat Bulan Kedua Kan Ada Tapi Kan Belum Bulan Ke Empat Kita Sudah Punya Induk Lagi 750 Bulan Kelima Kita Sudah Punya Induk Lagi Seribu Saya Hitung Seribu Seribu Dengan Produksi Rata-rata Sekitar 60 Hingga 80 Persen Berarti Setiap Hari Kita Punya Telur Sekitar 600 Perhari Nah Disini Sudah Dibungi Melangit Bulan Ke Enam Kita Bisa Tetaskan Perhari Sudah Anggap Haja 60 Satu Bulannya Sudah 12.800 Nah Kalau kita Total Bapak Ibu Nanti Di Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Puyuh Kita Sudah 20.000 Setahun Jangan Seneng Pak Punya Puyuh 20.000 Pakannya Setiap Hari Ini Satu Ton Kalau Pakannya Beli Harganya 8.000 Berarti 8 Juta Perhari Kalau Sampai Ada Anak Kecil Nyalakan Mercon Di Sebelahnya Dan Dia Ngambek Tidak Telur Satu Minggu Berarti Kita Rugi 50 Juta Fair Saya Dulu Belihara 300 Satu Bulan Dapatnya Uang 750 Rupiah Ketika Saya Sudah Dari 20.000 Pendapatan Perbulan Saya Sudah 20.000 Juta Tapi Puyuh Ini Jarang Saya Ceritakan Bapak Ibu Saya Pelihara Ini Kandang Puyuh Di Sampingnya Ini Kandang Bebek Di Sini Ada Bebek 4.000 Di Sini Ada Puyuh 20.000 Ada Waktu Saya Ke Papua Kan Saya Tinggal Anak Anak Laporan Pak Bebeknya Sakit Kenapa Flu Buru Zaman Itu Saya Kasih Resep Saya Kasih Obat Ya Kuteja Saya Tambah Dengan Temulawak Saya Perbanyak Bebeknya Selamat Bapak Ibu Dari 4.000 Mati Cuma 200 Ekor Tapi Saya Lupa Sebelah Ini Kandang Puyuh Tidak Saya Obati Bapak Ibu Begitu Bebeknya Selamat Puyuhnya Habis Itu Rasanya Tidak Enak Bapak Ibu Bukan 20 Juta 20 Juta Per Bulat Nilai Puyuhnya Waktu itu Harga Puyuh Besar Sekitar 7.000 140 Juta Yang Ilang Saya Mau Marah Sama Anak Anak Itu Gimana Salah Saya Sendiri Gara Saya Terima Laporannya Cuman Bebek Yang Sakit Baru Setelah Pulang Dari Papua Saya Evaluasi Semuanya Karena Itu Kita Penting Kata Modernisasi Penyebabnya Apa Bapak Ibu Begini Ceritanya Tau Ya Kandang Puyuh Konvensional Ini Telur Begini Bapak Ibu Disini Ada Tempat Kotoran Terus Abis Itu Telur Lagi Kotoran Lagi Telur Lagi Kendala Terbesar Anak-anak Kandang ABK Itu Bersihkannya Cuma Sampai Disini Yang Ini Jarang Dibersihkan Akhirnya Numpuk Karena Itu Saya Agak Trauma Terus Terus Pelihara Puyuh Walaupun Dari Netaskan Sendiri Hingga Saya Komitmen Begini Yang Punya Puyuh Paling Bagus Itu Rusia Jadi Minta Maaf Orang Amerika Bilang Puyuh Itu Tidak Sehat Tapi Bagi Orang Rusia Korea Korea Utara Korea Selatan Jepang Puyuh Itu Makanan Yang Sehat Kenapa Kok Begitu Saya Cuma Berguruh Saja Orang Amerika Itu Kalau Mecah Telurnya Puyuh Karena Tangannya Terlalu Besar Tapi Orang Rusia Orang Jepang Bilang Telurnya Amerika Itu Tidak Sehat Karena Yang Punya Telur Itu Orang Eropa Itulah Politik Bayangkan Puyuh Sama Ayam Aja Loh Terlibat Di Politik Karena Saya Berkata Sudahlah Kita Orang Indonesia Ya Ayam Ya Oke Puyuh Ya Oke Karena Di Indonesia Kan Ada Gemek Tahu Gemek Ya Itu kan Puyuh Lokalnya Kita Nah Puyuh Ini Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu Buat Nanti Setelah Bapak Ibu Sudah Mampu Kemoderen Kenapa Kok harus Kemoderen Punya Puyuh 20.000 Itu Orang Yang Kerja Ingat 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 Di Indonesia Ini Ada Banyak Masa Libur Natal Nibur Natal Hari Raya Nibur Hari Raya Dan Percayalah Bapak Ibu Ketika Pas Hari Raya Semua Karyawan Kepingin Cuti Betul Atau Betul Kalau Cuti Puyuhnya Tidak Mau Cuti Minta Makan Panen Telur Harus Membersihkan Kotoran Harus Kalau Punya Sampai 20.000 Percayalah Kita Sendiri Ini Kayak Orang Paling Sengsara Di Dunia Ini Pekerjaan Saya Jadi Ketika Liburan Semua Kabur Anak-anak Buah ABK Itu kan Merasa Sudah Bekerja Lama Betul Atau Tidak Yang Ditunggukan Masa Liburan Alasannya Sepele Ini kan Momen Penting Harus Pulang Dari Sanalah Saya Harus Mengatakan Modernisasi Harus Karena Itu Kami Sedang Menciptakan Alat Untuk Ayam Untuk Kamping Untuk Sapi Untuk Puyuh Yang Full Modern Gara-gara Apa Terpaksa Bapak Sudah Ngelewati Hari Raya Ditinggal Karyawan Pak Dipiket Cuma Kandang Tidak Dibersihkan Itu Pasti Kambing Coba Kalau Puyuh Sehari Tidak Dibersihkan Selamat Jalan Karena Itu Puyuh Tidak Pernah Saya Ajarkan Kalau Betul Belum Siap Yang Belum Siap Siapa Kalau Bapak Ibu Ambisi Pasti Ternak Mana Yang Kurang Cepet Lagi Dari Puyuh Tidak Ada Ini Sama Dengan Cacing Tiap Dua Bulan Satu Jadi Dua Kendalanya Kalau Dipuyuh Cuma Satu Bersihkan Tapi Sekarang Sudah Alat Canggih Yang Kita Sebutnya Dengan Smart Farming Jadi Ngasih Pakan Sekarang Mudah Pakai Skru Bisa Tapi Pakannya Harus Pakan Yang Butira Kalau Pakan Fermentasi Nah Ini Baru Ketemu Satu Bulan Lalu Saya Baru Ciptakan Alatnya Bapak Ibu Saya Tunjukkan Menjadi Petani Itu Ternyata Harus Pinter Matematika Yang Kedua Menjadi Petani Itu Harus Pinter Mesin Karena Kalau Nyoper Mesinnya Rusak Itu Repot Bapak Ibu Yang Ketiga Menjadi Petani Itu Harus Ahli Desain Kandang Betul Atau Tidak Bagaimana Buat Semurah Mungkin Se-efektif Mungkin Se-efisien Mungkin Kalau Tidak Ada Tukang Nukang Sendiri Jadi Petani Itu Harus Bisa Berinovasi Kenapa Harus Bisa Berinovasi Karena Kalau Bapak Ibu Sudah Melakukannya Rutin Setiap Hari Bapak Ibu Ketemu Pola Dan Inilah Yang Disebut Dengan Revolusi Industri Selamat Datang Di Dan Ketika Masuk Ke Revolusi Industri Yang Saya Perkirakan Saya Perkirakan Di Tahun 2030 Jilid Baru Pakannya Puyuh Pakannya Ayam Pakannya Kambing Pakannya Bebek Akan Sangat Murah Dari Asola Dari Tumbuhan Air Jagung Sudah Bisa Produksi Semuanya Dan Kita Akan Kesana Sehingga Semua Harga Pasti Murah Kalau Hari Ini Banyak Petani Masih Demo Gara-gara Harga Murah Biarkan Saja Tapi Kedepan Semua Harga Pasti Murah Kenapa Semua Harga Harga Pasti Murah Karena Kalau Kita Sudah Tahu Sistem Bapak Ibu Kayak Tadi Contoh Kambing Tadi Kambing Harusnya Mahal Atau Murah Kalau Begitu Caranya Berharga Atau Tidak Berharga Lagi Tidak Berharga Yang Mahal Apanya Jagung Atau Kotorannya Kotoran Dan Jagung Jagung Juga Pasti Murah Kenapa Jagung Pasti Murah Karena Yang Lain Juga Buat Pupuknya Juga Pasti Akan Murah Kita Akan Ketemu Di Titik Murah Kita Akan Menikmati Paling Lama Empat Tahun Lima Tahun Aja Bapak Ibu Menikmati Masa Kejayaan Setelah Itu Semua Kembali Menjadi Murah Karena Apa Itu Hukum Siapa Yang Tersisi Mereka Yang Tidak Mau Berubah Kita Hari Ini Kemarin Bingung Di Indonesia Gara 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 Dibuka Satu Juta Hektar Gitu Kan Saya Minta Maaf Jangan Salahkan Jangan Salahkan Investor Kalau Seandainya Satu Juta Hektar Diberikan Kepetani Kita Dikerjakan Atau Tidak Bapak Ibu Berhasil Atau Tidak Kira Kira Bapak Ibu Kalau Saya Sebagai Warga Negara Kita Tidak Usah Melihat Kesana Ayo Kita Tobat Nasional Kita Tobat Secara Nasional Bertanggung Jawab Atas Kebutuhan Makan Bapak Ibu Masing Saya Kan Melakukan Riset Terus Sampai Hari Ini Sampai Melakukan Riset Goal Saya Nanti Bapak Ibu Setiap Rumah Tangga Itu Paling Susah Kan Indonesia Harus Makan Padi Makan Beras Betul Kan Suruh Makan Singkong Kan Tidak Mau Katanya Kapan Hari Bupuan Kan Cerita Ya Kalau Kita Tidak Bisa Ada Beras Kita Makan Singkong Makan Macem Macem Seluruh Rakyat Kalian Protes Gitu Kan Pertanyaannya Satu Mau Tidak Tanam Padi Masing Caranya Gampang Gampang Saya Sebagai Formulator Tugas Saya Adalah Mencari Jalan Karena Itu Saya Akan Temukan Bapak Ibu Sudah Mulai Kita Praktek Tanah 100 Meter Persegi Itu Akan Menghasilkan Kurang Lebih 150 Kilo Gabah Sehingga Bapak Ibu Hanya Cukup Tanah 100 Meter Untuk Tidak Beli Beras Seumur Hidup Tapi Saratnya Satu Ditanami Bukan Dijual Terus Tanamnya Modelnya Bagaimana Anak Muda Hari ini Seneng Nyangkul Atau Tidak Kalau Sudah Tidak Seneng Nyangkul Bapak Ibu Cari Tanah Yang Tandu Sudah Kasih Polybag Saja Kita Masuk Kesawa Palsu Tidak Tidak Usah Nyiram Pakai Drip Irigasi Drip Irigasinya 100 Meter Cuma 100 Ribu Modal Polybag 100 Meter Anggep 200 Ribu Anggeplah Modal Total Semua 300 Ribu Berapa Polybag Minimal Ada 100 Kali 4 400 Polybag Minimal Tergantung Ukuran Polybag Harganya Polybag Sekitar 300 Sampai 400 Rupiah Medianya Buat Sendiri Caranya Dari Mana Dari Sampah Mulai Nabu Sampah Rumah Tangga Paling Keren Satu Siapa Tinggal Di Kota Di Kota Di Kota Di Disapu Tidak Jalannya Tiap Hari Terus Daun Dikeman Besok Tulisi Di Depan Rumah Pak Kalau Buang Daun Tolong Buang Di Rumah Saya Halo Bapak Ibu Daun Daun Yang Segur Guguran Itu adalah Pupuk Terhebat Tahun 2000an Berapa Saya Pernah Melayani Kirim Daun Mahoni Ke Jepang Daun Kering Daun Mahoni Kering Untuk Apa Di Sana Untuk Media Tanam Nalar Nalar Sedikit Jepang Butuh Media Tanam Dari Indonesia Yang Keren Satu Bagaimana Harganya Sampai Di Sana Di Indonesia Daun Kering Itu Masalah Betul Atau Tidak Dibakar Hasilnya Apa Polusi Kalau Bakarnya Di Rio Di sana Enak Bapak Ibu Kita bakar Di Rio Singapura Bersin Habis Itu Ditangkep Jangan Saya Minta Tolong Medianya Dari Mana Ini Saya Jawabkan Perkotaan Perkotaan Kan Pasti Bapak Ibu Komentar Ke Saya Tidak Punya Pupuk Kan Tidak Punya Media Kan Saya Kasih Tunjuk Di Kota Itu Buang Daun Itu Bapak Ibu Banyak Sekar Kalau Bapak Ibu Mau Olahraga Daripada Olahraga Bawa Karung Begitu Nyapu Jalan Pasti Dipikir Orang Gila Dan Itu Luar Biasa Untuk Apa Untuk Kompos Cara Membuat Komposnya Bagaimana Begini Ceritanya Gali Tanah Minus 20 cm Setelah 20 cm Kasih Ranting Setelah Itu Daun Taruh Sini Ingat Baik Baik Daun Ini Tidak Akan Pernah Terure Menjadi Pubuk Tanpa Mikroba Mikroba Dari Mana Cari Tanah Lokal Bapak Ibu 5 cm Atau 3 cm Taruh Diatasnya Siram Dengan Air Fermentasi Tidak Bisa Berjalan Kalau Tidak Basah Lembab Besok Dapat Lagi Tumpuk Lagi Besok Dapat Lagi Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Bisa Satu Sampai Tiga Tempat Dua Bulan Ini Jadi Setelah Itu Masukkan Polybag Buat Lagi Inilah Yang Kita Sebut Dengan Nama Mas Hitam Kalau Bapak Ibu Tinggal Di Pedesaan Saya Mau Tanya Masalah Terbesar Pertanian Di Pedesaan Itu Apa Bapak Ibu Rumput 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 Betul Rumput Akhirnya Yang Bapak Ibu Lakukan Apa Pakai Herbisida Pernah Untung Dapat Herbisida Setelah Disemprot Herbisida Tumbuh Lagi Atau Tidak Tambah Subur Atau Tidak Itu Yang Heran Saya Bapak Ibu Sudah Tahu Di Herbisida Tambah Subur Tetap Beli Lagi Dosisnya Ditambah Lagi Betul Atau Betul Mulai Besok Mulai Besok Saya Minta Tolong Ketika Ada Rumput Di Sawah Tolong Dijabut Digali Dijabut Terus Buatkan Tempat Seperti Ini Sebagai Pabrik Emas Hitam Lupa Capek Nyemprot Itu Juga Capek Terus Yang Kedua Semangatnya Dalam Hati Berkata Begini Ingat Baik Rumput Itu Masalah Betul Anggap Baca Kita Mencabuti Kejelekan Kita Bapak Ibu Siapa Yang Bapak Ibu Berdoa Kepengen Jadi Orang Soleh Di Sini Menjadi Orang Baik Ada Saya Mau Berkata Jujur Ketika Bapak Ibu Kepengen Jadi Orang Baik Yang Datang Kepengen Sabar Seperti Misal Yang Datang Masalah Atau Kita Sabar Masalah Supaya Kita Tidak Sabar Jadi Kalau Bapak Ibu Kepengen Jadi Orang Sabar Jangan Berdoa Jadi Orang Sabar Pasti Yang Datang Masalah Untuk Menguji Kesabaran Kita Betul Atau Betul Kalau Kita Lihat Itu Kita Seringkali Terhantui Dengan Kesalahan Kita Betul Atau Tidak Anggaplah Kesalahan Itu Lampiaskan Kerumput Ini Ketika Nyabut Ya Sudahlah Kita Ini Manusia Banyak Salah Paham Maksud Saya Nyabuti Rumput Kita Ini Setiap Hari Berdoa Setiap Hari Kita Tau Masih Ada Kita Berbuat Salah Betul Atau Betul Dan Rumput Ini Sebagai Pelampiasan Kita Wujud Bahwa Masalah Tidak Usah Diundang Datang Sendiri Proses Pertama Rumput Banyak Setelah Kedua Dua Minggu Lagi Masih Tumbur Lagi Tidak Rumputnya Banyak Atau Sedikit Ini Sudah Tunas Yang Pertama Rumput Utuh Yang Kedua Tunas Kalau Tunas Jangan Dijadikan Lagi Kompos Diolah Menjadi ZPT Tampung Bapak Ibu Kenapa Tidak Senang Nyabuti Rumput Bukan Capeknya Karena Tidak Berharga Coba Rumput Itu Laku Digali Digali Atau Tidak Nah Ini Kacamata Kita Harus Dirubah Bukan Kacamata RP Paham Masih Saya Kita Mau Kerjakan Selalu Berpikir Apa Untungnya Betul Atau Tidak Ayo Kita Rubah Jadi Kalau Pertama Bapak Ibu Ini Rumputnya Besar Besar Jadikan Kompos Nyabuti Kedua Karena Kecil Kecil Jadikan ZPT Nyabuti Ketiga Jadikan ZPT Terus Jadikan ZPT Tidak Lebih Dari Tiga Bulan Bapak Ibu Saya Jamin Tidak Ada Rumput Di Tanah Kita Loh Pak Tapi Tiga Bulan Itu Capek Ya Minta Tolong Karena Itu Jangan Besar Besar Kalau Ngerjakan Ketika Kita Nyuruh Orang Nyangkul Bapak Ibu Dibuang Atau Ditimbun Setelah Ditimbun Dua Minggu Tambah Subur Betul Atau Betul Ayo Berubah Saya Setiap Hari Hampir Tengkar Gara Ngurusi Rumput Bapak Ibu Kalau Lahannya Cuma Sedikit Kalau Lahan Sampai 25 Hektare Bapak Ibu Kita Jalan Aca Dari Sana Kembali Lagi Rumput Sudah Tumbuh Kok Betul Atau Betul Nah Kedepan Ketika Rumput Ini Sudah Jadi Masalah Karena Itu Pentingnya Modernisasi Kenapa Penting Modernisasi Ini Bedengan Rumput Itu Yang Paling Menjengkel Kan Tumbuh Dimana Bapak Ibu Di Selokan Atau Di Bedengan Bedengan Dan Selokan Kalau Dulu Saya Pakai Sprinkle Yang Kesiram Semua Betul Ketika Kesiram Semua Tumbuh Rumput Semua Tidak Semua Tapi Ketika Kita Sudah Mulai Gunakan Drip Irigasi Hanya Lubang Lubang Tanaman Ada Yang Ada Airnya Maka Rumput Cuma Tumbuh Di Sekitar Sini Dan Lainnya Pasti Bersih Itu Kelebihan Salah Satu Drip Irigasi Kalau Pakai Dilep Tahu Dilep Ya Bahasa Jawa Dikasih Air Banyak Air 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 Lewat Selokan Kan Kalau Sudah Lewat Selokan Serumput Disiram Ata Tidak Disirap Malah Ditampuri Pupuk Lagi Tambah Subur Karena Itulah Kita Akan Tinggalkan Kalau Tanahnya Cuman Seribu Meter Bapak Ibu Boleh Pake Cara Tradisional Tetapi Kalau Tanahnya Sudah Satu Hektar Ke Atas Tinggalkan Daripada Bapak Ibu Stres Untuk Lima Hektar Saja Bapak Ibu Saya Katakan Jujur Operasional Kos Karyawan Saya Untuk Lima Hektar Perbulan Seratus Juta Loh Iya Karena Yang kerja Tiga puluh Orang Untuk Lima Hektar Itu Ada Bagian Benih Bagian Mupuk Bagian Nyemprot ZPT Bagian Tanam Dan Bagian Cangkul Sudah Devisi Nah Kalau Seandainya Tidak Pakai Modern Masih Ditambah Bagian Nyiram Lima Hektar Luas Bapak Ibu Pontana Ini Dari Sana Sampai Sana Cuma Dua Hektar Ini Nah Karena Itulah Saya Minta Tolong Bertahap Kita Masuk Ke Modern Modern Ini Saya Ajarkan Baru Tahun Ini Walaupun Saya Belajar Modern Ini Tahun 2017 2018 Sampir Malah Sebelum Itu Sepuluh Tahun Yang Lalu Sepuluh Tahun Lalu Saya Belajar Di Timur Tengah Untuk Modernisasi Pertanian Setelah Saya Belajar Saya Bingung Bayarnya Mahal 200 Juta Waktu Saya Bayar Setelah Bayar Tidak Bisa Kerja Kenapa Alatnya Satu Melian Untuk Satu Hektare Itu Saya Hitung Minimal 200 Juta Saya Pikir Kalau Saya Tidak Masalah Tapi Kalau Petani Mampu Tidak Segitu Tidak Mampu Akhirnya Saya Kubur Itu Mimpi Saya Tapi Yang Keren Satu Jangan Kaget Bapak Ibu Waktu Itu Jamannya Pak Amin Rais Jadi Di Muhammad Dia Dia Ngirim Ke sana Lebih Dari Seribu Orang Belajar Pertanian Israel Ketemu Ketemu Saya Di Sana Dari Mana Indonesia Ada Lagi Dari Rote Dari Mana Indonesia Indonesia Ini Keren Sekali Sekolahnya Kesini Semua Tapi Pertanyaannya Satu Kok Tidak Maju Maju Bukan Kurang Prakteknya Ilmunya Tidak Bisa Di Adopsi Setelah Saya Belajar Disana Saya Taruh Bapak Ibu Saya Taruh Saya Lupakan Baru Setelah Saya Sudah Mentok Muncullah Produk Produk Murah Dari Tiruan Tiruan Dari Cina Betul Ya Yang Dulu Satu Meter Harga Empat Ribu Sampai Lima Ribu Cina Jual Cuman Tujuh Ratus Bahagia Saya Setik Yang dulu Setik Satu Itu Harga Tiga Ribu Cina Jual Cuman Dua Ratus Al Kam Dulilah Begitu Saya Lihat Harga Sudah Murah Langsung Saya Buat Hitungan Akhirnya Satu Hektare Butuh Berapa Maksimal Cuman Sepuluh Juta Kalau Sepuluh Juta Habis Satu Hektare Itu Rasional Tapi kan Bapak Ibu Tidak Mulai Satu Hektare Mulainya Kan Seribu Meter Seribu Meter Cuman Satu Juta Satu Juta Dipakai Promosi Belikan Saklar Saklarnya Tiga Puluh Ribu Bapak Ibu Nanti Cerita Ke Orang Orang Kasih CCTV Oh Saya Ini Sekarang Ngiram Pake Handphone Klik Ngiram Cos Luar Biasa Padahal Alatnya Cuman Hapis Satu Juta Saya Minta Maaf Teknologi Itu Tidak Mahal Zaman Sekarang Karena Itu Semuanya Akan Menjadi Murah Saya Minta Tolong Dengan Sangat Mulai Dari Yang Paling Kecil Saya Mengajarkan Ini Bapak Ibu Bukan Sebagai Apa Setiap Orang Kepengen Jadi Milyader Dan Selalu Cuman Berpacuan Ini 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 Tidak Pacuannya Sekarang Malam Ini Nanti Tolong Dipikirkan Malam Ini Kita Diskusi Besok Masih Ada Diskusi Tolong Dipikirkan Satu Bapak Ibu Nanti Mau Tidur Berdoa Peluang Apa Yang Bapak Ibu Mau Kerjakan Bahasa Saya Ingat Baik Baik Mujijat Itu Dari Apa Yang Ada Bukan Dari Apa Yang Tidak Ada Pikiran Ketakutan Kita Selalu Berpikir Ketika Bapak Ibu Susah Kepengen Kerja Di Lokal Atau Kejauh Siapa Yang Pernah Susah Disini Ada Susah Gitu Kan Pikirnya Kan Kepengen Minggat Yang Jauh Gitu Kan Cari Kerja Di Luar Keliatannya Mengenakan Gitu Kan Kalau Perlu Jadi TKI Begitu Kan Apakah Itu Menyelesaikan Masalah Tidak Mulai Nanti Malam Saya Berdoa Minta Tolong Bapak Ibu Mulai Pikirkan Apa Yang Ada Di Rumah Masing-masing Besok Kita Akan Bahas Secara Detail Apapun Bidangnya Saya Akan Tunjukkan Saya Dulu Pernah Gagal 18 Kali Bidang Bapak Ibu Ketika Gagal Itu Ada Tulisan Besar Dih Saya Orang Gagal Kalau Yang Bilang Orang Gagal Itu Orang Lain Saya Tidak Peduli Tapi Kalau Yang Bilang Itu Keluarga Istri Orang Tua Saudara Itu Sakit Bapak Ibu Dan Saya Harus Memikul Beban Ini 30 Tahun Direndahkan Dihina Jadi Gunjingan Padahal Saya Gagal Itu Bukan Karena Saya Tidak Bisa Saya Gagal Itu Di Ending Gara 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 Cuma Satu Ditipu Orang Fair Sampai Istri Saya Dulu Bilang Kamu Terlalu Sosial Makanya Sial Sakit Atau Tidak Ketika Kata Kata Itu Keluar Saya Cuma Berdoa Satu Saya Melakukan Yang Benar Saya Tidak Mau Berubah Arah Saya Melakukan Yang Benar Ketika Tiba Waktunya Dibalik Dari Kegagalan Menjadi Keberhasilan Sekarang Saya Betul Bangga Bangga Dengan Apa Dengan Kegagalan Kegagalan Saya Sehingga Apa Untung Saya Dulu Gagal Sehingga Saya Bisa Menjawab Pertanyaannya Bapak Ibu Kalau Seandainya Saya Cuma Bisa Satu Dua Bidang Kira-kira Bisa Menjawab Tidak Pertanyaannya Ada Pembicara Yang Nekat Seperti Saya Seperti Ini Tidak Pakai Materi Tidak Pakai Apa Materi Itu Masalahnya Tidak Ada Semua Masalahnya Dari Perkenalannya Bapak Ibu Tidak Ada Masalah Ini Semua Ini Cuma Kepengen Jadi Orang Sukses Gitu Sudah Jadi Sukses Semua Ini Betul Betul Jadi Sudah Saya Ultimatum Malam Kemarin Besok Materi Saya Tergantung Dari Perkenalannya Bapak Ibu Apa Alasan Datang Ketempat Ini Betul Tidak Setelah Bapak Ibu Saya Mau Ingat Ingat Saya Mau Buat Kerpean Tapi Tidak Bersyukur Pertanyaannya Mudah Mudah Oke Bapak Ibu Break Sebentar Habis Ini Kita Masuk Session Tanya Jawab